Sistem Reproduksi Pada Manusia Sistem Reproduksi Sistem Reproduksi Pada Manusia 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 Yaitu Testosteron Jadi hormon testosteron ini Terbentuknya berupa jakun, baru ada kumis, memiliki jenggot dan seperti yang lainnya Baru yang kedua saluran reproduksi Saluran reproduksi ini yang akan mengeluarkan berupa sperma dan dalam tahapan pendistribusian sperma setelah terbentuk di kestis apabila ingin dikeluarkan dalam proses kopulasi yang pertama itu yaitu duktus epidemis Baru yang kedua ada fasa deferensia Yang ketiga ada duktus ejuculatorius Ini ada di buku penjelasannya Nanti kamu bisa baca Tapi boleh juga nanti kamu apabila tidak mengerti dapat bertanya di kolom komentar Baru saluran ini berfungsi membentuk duktus ejuculatorium Sebagai saluran untuk pengeluaran rupa sperma juga pada fasa deferensia Baru yang ketiga yaitu berupa kelenjar kelamin Ini dilengkapi 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan sekret atau semen Yaitu berupa campuran antara sperma dan seiran semen Yaitu dimana sperma dihasilkan dalam proses spermatogenesis Setelah itu dalam tahapan pengeluaran sperma ini Ini dia akan bercampur dengan kelenjar kelamin yang sering disebut dengan sekret Atau cairan semen yang berbentuk seperti keputihan Baru yang berikutnya ada vesicula seminalis Vesicula seminalis ini menghasilkan 60% dari total semen yang dikeluarkan pada saat terjadi tahapan okulasi Dimana 60% itu didominasi oleh cairan semen itu sendiri dan 40% lagi berupa cairan sperma Cairan semen atau cairan vesicula seminalis ini berwarna jernih, kental, berbentuk lendir Mengandung seberupa asam amino dan struktur rukosa Berfungsi untuk memberikan makanan pada sperma agar sperma tersebut dapat hidup Dan melakukan tahapan pertumbuhan dan menjadi dewasa untuk dikeluarkan untuk melakukan tahapan pembuahan Baru vesicula seminalis juga mengekspresikan prostaligin Yang berfungsi membuat otot uterum berkontraksi untuk mendorong semen mencapai uterus pada tahapan okulasi Yang berikutnya yaitu alat pelamin bagian dalam pada pria yaitu pencar prostat mungkin kamu sering mendengar Prostat apa? Idu prostat, fungsi prostat, dan mungkin penyakit seperti kanker prostat Apa sebenarnya prostat? Prostat itu berupa organ yang menghasilkan cairan yang encer yang dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina Fungsinya untuk apa? Untuk agar sperma ini pada saat terjadi kopulasi agar dapat menyesuaikan keasaman pada organ vagina Sehingga sperma tersebut tidak mati dan dapat membuahi pofum tersebut Baru yang berikutnya ada klenjar bulmeretral atau yang sering kamu kenal dengan komper Yaitu cairan klenjar ini yang kental disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen pada tahapan kopulasi Jadi sebelum terjadi tahapan kopulasi di daerah penis tersebut sebelum sperma keluar ada berupa cairan yang sedikit lebih kental Eh lebih cair, maaf, maksudnya lebih cair Yang disekresikan beberapa saat sebelum sperma dan cairan semen tersebut dikopulasikan atau dikeluarkan Yang berikutnya Yang berikutnya ini alat kelamin pada wanita Yang kedua ini alat kelamin pada wanita Yang pertama kita akan mempelajari bagian luarnya dulu Ada bagian luar Disitu pada gambar Ada labia mayora Yaitu bibir luar vagina yang tebal berlapis lemak Baru yang kedua ada Mons veneris Pertemuan antara kedua bibir vagina Dengan bagian atas yang tampak membukit Baru yang ketiga Pada gambar itu sudah ada Labia minor Baru yang keempat Klistoris Tonjolan kecil yang disebut juga dengan kelencikan Ya Itu ada pada bagian depan Seperti pada gambar Baru yang kedua ada Ovisium uretrae Atau muara seluruh kencing Tempat dibuat Tempat dibawah klistoris Ini tempat pengeluaran berupa Urine hasil Metabolisme Baru yang keenam Itu ada bagian cimen Sekarang kita akan mempelajari tentang alat kelamin bagian dalam pada wanita Tadi sudah kita pelajari bagian luar pada wanita Bagian luar pada wanita Pada bagian dalam itu ada namanya indung telur Atau ovarium Ovarium berjumlah sepasang Dan terletak di rongga perut Ovarium ini berfungsi dia untuk menghasilkan berupa Ofum Atau yang sering dikenal dengan sel telur pada wanita Ovarium ini akan bergantian sebelah kiri dan sebelah kanan dalam menghasilkan ofum Apabila sebelah kanan pada bulan pertama menghasilkan ofum Maka bulan berikutnya yang sebelah kiri akan menghasilkan ofum Begitulah cara kerja dari ovarium secara bergantian dalam menghasilkan ofum Bisa juga apabila seorang wanita tersebut sangat subur Ofum dihasilkan dari ovarium sebelah kiri dan sebelah kanan secara bersamaan dalam satu kali tahapan menstruasi Baru yang kedua Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa polikel Baru yang kedua Oviduk atau tuba falofi Saluran oviduk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus Ujung oviduk berbuntuk corong Berjumbai yang sering dikenal dengan fibriai Yang ketiga Alat kelamin bagian dalam pada wanita yaitu uterus Atau yang dikenal dengan rahim Rahim tersusun atas tiga lapisan Yaitu perimetrium, meoterium, dan endometrium Endometrium menghasilkan banyak lendir Dan mengandung banyak pembuluh darah disini Di rahim inilah nanti hasil dari fertilisasi sperma dan umum tersebut berkembang dan menghasilkan individu yang baru atau manusia Rahim merupakan rongga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin Janin disini mulai dari tahapan embryo sampai dia berumur 9 bulan dan dilahirkan sebagai manusia Baru yang keempat Itu vagina Sebuah tabung berlapis otot yang membujur ke arah belakang dan atas Ini untuk mempermudah jalan keluarnya bayi pada saat terjadi proses kelahiran pada seorang wanita Nah yang berikut ini adalah gambar uterus pada manusia Ini tadi sudah bapak jelaskan Nah ini berupa struktur gambarnya Ada ovarium disitu untuk menghasilkan berupa ufum Jadi ovarium sebelah kanan dan ovarium sebelah kiri ini Setara bergantian menghasilkan ufum dalam tahapan 1 kali menstruasi Jadi bulan pertama bisa saja sebelah kanan menghasilkan ufum Bulan kedua baru yang sebelah kiri menghasilkan ufum atau apabila seseorang tersebut mengalami kesuburan Atau sangat subur seperti itu Ovarium sebelah kiri dan sebelah kanan dapat menghasilkan ufum atau sel telur dengan bersamaan Sehingga menghasilkan 2 sel telur dalam 1 kali tahapan menstruasi Baru ada berupa vagina disitu susunan dari otot Di mana nanti bayi akan keluar dalam tahapan kelahiran pada vagina tersebut Di mana vagina dapat berkontraksi selebar dengan kepala bayi tersebut pada tahapan proses kelahiran Demikianlah pengenalan dan pembelajaran kita tentang alat reproduksi pada pria dan wanita Setelah ini kita akan mempelajari tentang pertemuan berikutnya Kita akan mempelajari tentang pembentukan sperma yaitu dalam proses spermatogenesis Dan pembentukan ufum dalam proses Oogenesis Untuk sejauh ini apabila ada pertanyaan dapat membuat komen di bawah Dan terima kasih Terima kasih